Intro Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Sultra kini mendorong pembentukan forum pelaku inovasi kepada seluruh kabupaten dan kota sesultra sebagai upaya mendorong sinkronisasi dan koordinasi pelaku riset dan inovasi di daerah. Melalui pertemuan ini, diharapkan kabupaten-kota membuat rencana induk peta jalan pemajuan riset. Tahun ini, Brida Provinsi Sulawesi Tenggara dan BRIN sudah menyusun dan menjalankan program penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan riset dan inovasi daerah Provinsi Sultra. Kepala Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Sultra, Isma, mengatakan pemerintah Provinsi Sultra berupaya membentuk forum pelaku inovasi sebagai upaya mendorong sinkronisasi dan koordinasi pelaku riset dan inovasi di daerah. Salah satu hal yang telah lakukan yakni dengan menghimpun data melalui koordinasi yang digelar, melalui rapat sekaligus mengarahkan kebupaten-kota sehingga pada saat menyusun rencana induknya sudah ada gambaran. Diharapkan dalam setiap riset atau kajian dilaksanakan dapat menjadi satu rekomendasi kepada stakeholder, utamanya kepada pimpinan dalam hal ini kepala daerah ataupun kepala OPD yang bisa menjalankan kegiatan itu apa yang telah dikaji. Banyak lorga sinkronisasi, koordinasi, polaku riset dan inovasi di sini kita berharap yang harus para kabupaten-kota, utamanya kabupaten-kota, membuat rencana induk peta jalan pemaduan riset. Jadi kan selama ini namanya rencana induk, jangan kan di kabupaten, di provinsi aja tidak pernah ada dibuat. Nah tahun ini kebetulan, kan kebetulan kami memang sudah menjalankan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemaduan riset inovasi naerah, provinsi negara. Untuk salah satu alat kita menghitung data, untuk menambah data ini dengan rapat koordinasi ini juga sekaligus mengarahkan kabupaten-kota agar sinkron apa yang kita buat dengan yang akan dilakukan oleh kabupaten-kota nanti. Selain Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan telah bertransformasi menjadi berida. Kepala Berida Kabupaten Konawe Selatan mengatakan, jika dulu Tupoksi hanya penelitian, namun dengan bertransformasi dapat menjadi riset dan yang sangat berguna dalam dasar pembangunan daerah. Badan riset dan inovasi daerah, di mana di dalamnya itu harus diwajibkan yang tadinya OPD, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah itu bertransformasi menjadi badan riset dan inovasi daerah. Kalau di dunia itu lebih fokus pada penelitian, tetapi kita sebagai berida itu lebih menekankan pada inovasi dan inovasi. Sebenarnya pada dasarnya bagaimana OPD, Badan itu bisa menjalankan Tupoksinya untuk memberikan perkuatan kepada pimpinan daerah agar dalam setiap perencanaan pembangunan itu berdasarkan pada sains dan riset. Deputi Badan Riset dan Inovasi Negara Yopi mengatakan, Kabupaten Kota harus berkolaborasi dengan provinsi menuju sinkronisasi seluruh kegiatan inovasi di daerah. Ini kegiatan yang sangat cocok sekali. Ini cocok untuk istilahnya koordinasi, sinkronisasi seluruh kegiatan inovasi di daerah. Mengapa? Karena dengan badan riset inovasi daerah ini, salah satu tugas utamanya itu adalah melakukan koordinasi. Tahun lalu kami sudah hadir ke sini untuk proses pembentukan berida. Nah Sulawesi Tenggara menjadi salah satu atau sembilan provinsi yang tercepat membentuk berida secara resmi. Nah kami dari BRIN sekarang proses pendampingan untuk penguatan tugas dan fungsi berida tersebut. Nah salah satu tugas utama itu adalah melakukan koordinasi sinkronisasi terkait jurusan RIP Bank Riset Inovasi di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara